Pertaksi yang lainnya, Nabi keluar dari khalaq, tempat buang hajat, dan Nabi masih membacakan Al-Quran kepada kami, yaitu dengan hapala. Maka di sini dalil bahasanya dalam kondisi hadas kecil, boleh membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Kemudian, Dan Nabi makan bareng bersama kami, makan daging, makan bareng, yaitu menikmati makan daging bareng bersama kami. Dan tidak ada yang mencegah dan menghalangi Nabi. Tidak ada satupun kondisi, satupun keadaan yang mencegah dan menghalangi Nabi untuk membaca Al-Quran, kecuali kondisi junuh. Ketika junuh, Nabi tidak membaca Al-Quran sama sekali. Dan ini tentu waktu yang tidak lama, karena keputusannya tergantung orang. Kalau segera mandi, segera bisa baca Al-Quran. Sehingga lama dan tidaknya ketidakbolehan membaca Al-Quran karena junuh itu di tangan orang lain. Karena dia yang menentukan, saya mau mandi junuh sekarang, ataukah lima menit nanti, ataukah sepuluh menit lagi. Sehingga lama dan sebentarnya, jeda untuk membaca Al-Quran karena junuh itu ditentukan oleh orang lain. Demikian juga hadis dari Ali bin Abi Talib, r.a.w. berhudu. Kemudian mengatakan, demikian aku melihat Rasulullah s.a.w. berhudu. Setelah berhudu, Nabi membaca Al-Quran. Ini dalil, dianjurkannya, membaca Al-Quran dalam keadaan berhudu. Ini dianjurkannya, membaca Al-Quran dengan hapalan dalam keadaan berhudu. Maka ketika tidak memiliki hudu, tidak boleh memegang mushab. Mushab Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran. Namun kalau membaca dengan hapalan, Atau tanpa memegang mushab, hukumnya boleh. Meski yang abdal, Membaca Al-Quran, meskipun dengan hapalan, Itu dalam keadaan berhudu. Kemudian Nabi mengatakan, Ini bagi orang yang tidak junuh, Ada pun orang yang junuh, Tidak boleh cek, tidak boleh baca Ayat Al-Quran, meskipun hanya satu ayat. Satu ayat ini untuk menunjukkan, Sedikit, meskipun sedikit. Sehingga satu ayat di sini, Maknanya satu ayat, Atau setengah ayat, Atau sepaham empat ayat, Ini dimaksudkan adalah, Meskipun dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, Berdiam di dalam masjid. Hal itu didasarkan pada firman, Kalau subhanahu wa ta'ala, Hai orang-orang yang berdiam, Janganlah kalian mengejarkan sonat, Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, Hingga kalian mengerti, Apa yang kalian ucapkan. Jangan pula hampiri masjid, Sedangkan kalian dalam keadaan, Junuh. Terkecuali, Sekedar berlalu saja. Hingga kalian mandi. Pulang surat Anissa, Ayat 43. Dan juga didasarkan pada, Hadir Aisyah, Wadi Allah Wadha. Palingkanlah pintu, Rumah-rumah kalian dari masjid. Sesungguhnya, Aku tidak membolehkan masjid, Bagi wanita yang sedang haid, Dan orang yang sedang junuh. Adapun, Sekedar berjalan, Dan melintas di masjid, Bagi yang sedang junuh, Bukan tindakan dosa. Hal itu didasarkan pada, Ayat Al-Quran, Jangan pula hampiri masjid, Sedang kalian dalam keadaan junuh, Terkecuali, Sekedar terlalu saja, Hingga kalian mandi. Pulang surat Anissa, Ayat 43. Demikian pula, Dengan lewatnya wanita, Yang sedang haid, Dan nifas, Jika dia bisa menjaga, Dan tidak khawatir, Akan mengotori masjid, Akibat darahnya. Hal itu didasarkan pada, Hadis Aisyah, Raudiallahu Anha, Dia menuturkan, Rasulullah SAW, Pernah berkata kepadaku, Berikanlah sajadah itu, Kepadaku di masjid, Lalu bupatakan, Sesungguhnya aku sedang haid, Beliau pun bersabda, Serahkanlah kepadaku, Karena sesungguhnya haidmu, Itu tidak berada di tanganmu. Kemudian yang kelima adalah, Orang yang dalam keadaan jenuh, Tidak boleh, Berada di masjid, Tidak boleh duduk di masjid, Duduk santai di masjid, Berada dan menetap di masjid, Sebagaimana, Firman Allah Ta'ala, Di surat Anissa yang keempat puluh tiga, Wahai orang-orang yang beriman, Lata kebus sholat, Tawa antum sukara, Janganlah kalian, Mendekati sholat, Dan yang dimaksud, Mendekati sholat adalah, Janganlah sholat, Wa antum sukara, Ketika kalian dalam keadaan mahu, Ini telah disampaikan, Departemen yang lewat, Ini adalah ketika, Fase, Dimana, Fase, Komal itu, Belum diharamkan secara, Total, Ya, Alhamdulillah itu, Masih dibolehkan, Namun Allah, Masih warning, Namun kalau, Sholat, Dengan dalam keadaan, Mabuk, Hatta taklamu matakulun, Maka, Ketika mabuk itu, Tidak boleh sholat, Sampai, Siuman, Dan indikator, Dan ciri, Kalau mabuknya sudah hilang, Adalah, Mengetahui, Apa yang, Dibujakkan, Yang dikatakan, Kemudian juga, Walah junuban, Dan janganlah, Orang yang junub itu, Mengerjakan sholat, Ila'a birisabilin, Kecuali, Sekedar, Lewat, Di tempat sholat, Ini, Maka, Kalau orang yang junub, Sekedar lewat, Di tempat sholat, Itu punya, Boleh, Ya, Tapi, Kalau, Berdiam diri, Di masjid, Yang tidak, Boleh, Hatta, Terleta silu, Sampai, Mandi, Kalau, Orang yang mabuk, Sampai, Siumat, Maka, Orang yang junub, Tidak boleh ke masjid, Kecuali, Sekedar lewat, Kecuali, Sudah, Mandi, Kemudian, Berdasarkan, Hadis, Dibundi Aisyah, Radulullah Ta'ala, Anha, Yang marfuk, Yaitu, Sabda Nabi, Nabi, Sallallahu, Alaihi Wasallam, Bersabda, Wajihu Hadihil Buyuta, Anil Masjid, Palingkanlah, Rumah-rumah ini, Dari, Masjid, Tentang, Maknanya, Tentang, Makna, Kalimat ini, Pintu-pintu, Atau, Pintu, Beberapa, Rumah, Di sekitar, Masjid Nabawi, Ketika itu, Dalam keadaan, Terbuka, Mereka, Yang punya rumah, Masuk, Yaitu, Huluna, Minha, Fil Masjid, Mereka, Masuk, Masjid, Melalui, Pintu-pintu, Tersebut, Dan, Mereka, Melewati, Masjid, Maka, Nabi, Mengatakan, Wajihu Hadihil Buyuta, Anil Masjidi, Palingkanlah, Rumah-rumah ini, Dari Masjid, Ini adalah, Perintah, Agar, Pemilik rumah, Memalingkan, Arah rumahnya, Ke arah yang lain, Dan, Menjadikan pintunya, Menghadap, Keluar, Dari Masjid, Bukan, Menuju Masjid, Kemudian, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tadi ditanya, Hadis, Di versi yang lain, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Masuk, Namun, Para sahabat, Yang rumahnya, Tadi menghadap ke Masjid, Tidak melakukan, Apa-apa, Karena, Berharap, Kemudian, Ada, Rus, Atau, Keringanan, Artinya, Mereka, Bukan, Bermaksud, Duhaka, Kepada, Perintah, Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan, Mereka, Ingin, Agar, Mendapatkan, Agar, Datang, Keringanan, Dari, Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Agar, Rumahnya, Boleh, Tetap, Seperti, Itu, Tantas, Nabi, Kembali, Keluar, Dari Masjid, Dan, Menjumpai, Keadaan, Belum, Berubah, Atas, Nabi, Mengatakan, Wajibhanil, Buyud, Anil Masjid, Palingkanlah, Rumah ini, Dari, Pintu, Pintu, Rumah-rumah ini, Dari Masjid, Sesungguhnya, Aku tidak halalkan Masjid, Bagi, Wanita, Hai, Dan, Orang yang Junuh, Artinya, Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Memberikan, Perintah ini, Dalam rangka, Mencucikan Masjid, Dan, Mencucikannya, Dari, Wanita, Wanita, Wahid, Dan, Orang yang Junuh, Kalau terjemahnya, Tadi, Diterjemahkan, Palingkanlah, Pintu-pintu rumah, Kalian, Dari Masjid, Palingkan, 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 Ya, Maka, Yang diperkaitkan dengan, Mencucikannya, Jadi, Berdasarkan, Sarahnya, Pintu, Pintu rumah, Para sahabat, Ketika itu, Ngadupnya, Kemesdi, Dari, Situ, Mereka, Bisa, Langsung, Masuk, Masjid, Seperti, Seperti, Pintu rumah, Nabi, Pintu rumah, Nabi, Nabi, Dari rumah, Ibunda, Aisyah, Nabi, Keluar, Dari rumah, Ibunda, Aisyah, Sudah, Masuk, Masjid, Maka, Nabi, Apakah, Pintu rumah, Beberapa sahabat, Demikian, Keadaannya, Maka, Dalam rangka, Untuk, Mencucikan, Masjid, Supaya, Tidak, Menjadi, Ditempati, Dan, Wanitah, Dan, Orang, Yang, Junuh, Berdiam, Diri, Di, Dalamnya, Maka, Nabi, Minta, Agar, Pintunya, Dipindah, Jangan, Pintu, Kalian, Langsung, Masuk, Ke Masjid, Kalian, Ambil, Pintu, Yang, Lai, Ini, Artinya, Ya, Kalian, Jangan, Tiru, Pintu rumah, Nabi, Sallallahu, Alaihi Wasallam, Dimana, Nabi, Begitu, Keluar, Dari pintu, Sudah, Masuk, Kedalam, Masjid, Karena, Aku, Tidak, Halalkan, Masjid, Bagi, Wanita, Dan, Orang, Yang, Junuh, Nah, Yang, Tidak, Boleh, Adalah, Al-Muksu, Atau, Al-Iqamah, Berada, Dan, Menetap, Duduk, Lama, Adapun, Sekedar, Lewat, Maka, Tidak, Mengapa, Lewat, Karena, Satu, Keperluan, Tidak, Mengapa, Berdasarkan, Ayat, Demikian, Juga, Lewatnya, Orang, Yang, Hayat, Atau, Sejenis, Itu, Adalah, Orang, Nifas, Misalkan, Dijaga, Baik-baik, Sehingga, Tidak, Mengotori, Masjid, Berdasarkan, Hadis, Hari, Aisyah, Radul La'anha, Allah, Sallallahu, Alayhi, Wasallam, Bersabda, Kepada, Jadi, Sajadah, Nabi, Tertinggal, Di, Masjid, Antas, Nabi, Sallallahu, Alayhi, Wasallam, Meminta, Ibunda, Aisyah, Untuk, Mengambilkannya, Nabi, Ini, Al-Humrota, Ambilkan, Untukku, Sajadahku, Yang, Tertinggal, Di, Masjid, Ambil, Sajadah, Yang, Tinggal, Di, Masjid, Tentu, Berarti, Harus, Masuk, Kedalam, Masjid, Maka, Maka, Ibunda, Aisyah, Beralasan, Karena, Mengira, Rasanya, Wanitah, Ini, Tidak, Boleh, Sama, Sikali, Masuk, Kedalam, Masjid, Maka, Ibunda, Aisyah, Menyampaikan, Saya, Sedang, Dalam, Kondisi, Haid, Maka, Nabi, Sallallahu, Alayhi, Wasallam, Menyampaikan, Ambil, Kak, Sajadah, Di, Masjid, Karena, Haid, Itu, Tidak, Ada, Di, Tangannya, Ini, Demikian, Adalah, Hadis, Yang, Diatkan, Oleh, Muslim, Maka, Maka, Berdasarkan, Hadis, Ini, Maka, Wanita, Haid, Seperti, Orang, Yang, Junuh, Itu, Kalau, Sekedar, Lewat, Di, Masjid, Untuk, Satu, Keperluan, Semacam, Ngambil, Sajadah, Ngambil, Sajadah, Ini, Satu, Hanya, Hukumnya, Huli, Jika, Orang, Junuh, Masuk, Masjid, Karena, Ada, Satu, Keperluan, Hukumnya, Boleh, Misalnya, Lampu, Masjid, Belum, Mati, Padahal, Harusnya, Sudah, Dimatikan, Namun, Ini, Orang, Dalam, Keadaan, Junuh, Masuk, Masjid, Cuma, Untuk, Dekati, Saklar, Lampu, Matikan, Tundan, Keluar, Tidak, Berdiam, Diri, Lama, Di Masjid, Dalam Keadaan, Junuh, Nah, Ini, Satu, Hal, Yang Tidak, Mengapa, Kemudian, Kita, Lihat, Di, Sini, Pada, Dasarnya, Ibunda, Aisyah, Itu, Punya, Pemahaman, Yang Tentu, Pemahaman, Ini, Berdasarkan, Pengajaran, Nabi, Sallallahu, Alayhi, Wasallam, Kalau, Orang, Yang Haid, Itu, Total, Tidak, Boleh, Masjid, Itu, Pemahaman, Awal, Dari, Ibunda, Aisyah, Awal, Tentu, Dari, Mana, Ibunda, Aisyah, Punya, Pemahaman, Ini, Dari, Nabi, Nabi, Mengajarkan, Satu, Hal, Dan, Dipahami, Dari, Pengajaran, Nabi, Kalau, Wanita, Tidak, Boleh, Sama, Sekali, Ke, Masjid, Atas, Dengan, Hadis, Ini, Nabi, Meluruskan, Bahwasannya, Yang Tak, Boleh, Kalau, Cuma, Sekedar, Lewat, Wanita, Cuma, Sekedar, Lewat, Di, Masjid, Maka, Ini, Tidak, Mengangkat, Oleh, Karena, Itu, Nanti, Akan, Kita, Lebih, Dalam, Di, Di, Pembahasan, Tentang, Hay, Oleh, Karena, Itu, Ya, Kalau, Pengajian, Ibu, Ibu, Itu, Lebih, Afdol, Kalau, Menimbang, Hal, Ini, Adalah, Tidak, Di, 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 Luar, Masjid, Sehingga, Ibu, Ibu, Yang, Di, Kondisi, Hay, Itu, Yang, Bisa, Datang, Dengan, Leluas, Masjid, Nanti, Nanti, Di, Masjid, Ibu, Yang, Ibu, Ibu, Yang, Dalam, Kondisi, Hay, Ini, Galop, Ini, Si, Masjid, Atau, Tidak, Pengen, Naji, Di, Masjid, Sedang, Hay, Maka, Akan, Minimal, Bikin, Galop, Kalau, Kalau, Dalam, Kondisi, Hay, Kemudian, Pengajian, Ada, Maka, Aman, Kalau, Menimbang, Hal, Ini, Pengajian, Ibu, Ibu, Atau, Pengajian, Bapak, Mbak, Itu, Dilakukan, Diluar, Atau, Diselain, Masjid, Karena, Duduk, Untuk, Pengajian, Itu, Alkolok, Duduk, Berdiam, Diri, Tidak, Hanya, Sekedak, Lewat, Nah, Juga, Didasarkan, Pada, Hadis, Abu, Kur'an, Untuk, Rasulullah, S.A.W. S.A.W. S.A.W., 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 Beliau berkata, Wahai Aisyah, Berikan, Baju, Kepadaku, Sesungguhnya, Aku, Sedang, Haid, Jawab, Aisyah, Kemudian, Beliau, Bersabdar, Haidmu, Itu, Tidak, Berada, Di, Tanganmu, Nah, Yang, Tepat, Wallah A'lam, Terjemahnya, Semestinya, Jangan baju, Namun, Kain, Ya, Kalau, Baju, Kan, Gambarannya, Kita, Hem, Kuku, Kalau, Kain, Itu, Kan, Boleh, Jadi, Cuma, Kain, Panjang, Atau, Apalagi, Dikaitkan, Dengan, Hadis, Sebelumnya, Sebelumnya, Sejada, Kalau, Hadis, Ini, Kalau, Terjemahkan, Dengan, Kain, Maka, Artinya, Sejada, Nabi, Bentuknya, Kain, Dan, Ini, Dalin, Bolehnya, Punya, Sejada, Dan, Memakai, Sejada, Bolehnya, Punya, Sejada, Dan, Selat, Memakai, Sejada, Dan, Bolehnya, Selat, Tidak, Langsung, Tanah, Atau, Semajab itu, Namun, Ada, Pelapis, Rupa, Sejada, Sejadanya, Bentuknya, Karpet, Atau, Yang lainnya, Perlu diketahui, Bahasanya, Nah, Karpet Masjid itu, Dalam bahasa Arab, Disebut, Sejada, Ini, Karpet Masjid itu, Ini, Bahasa Arabnya, Sejada, Sejada, Namun, Untuk banyak orang, Sejada, Namun, Panjang, Untuk banyak orang, Tapi, Statusnya, Namanya, Sejada, Maka, Di hadis, Ini, Dari Abu Rairah, Ketika Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Di masjid, Minta, Diambilkan, Kain dari rumah, Untuk, Kain dari rumah, Untuk disuruhkan, Kepada, Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Nabi mengatakan, Wai'a iza, Ambilkan, Untukku kain, Itu, Dan, Sedang haid, Ketika Nabi haid, Tidak di, Tanganmu, Kalau cuma sekedar, Masihkan kain, Sallallahu alaihi wa sallam, Atau, Yang lainnya, Itu tidak, Mengapa, Nah, Serta, Didasarkan pula, Pada hadir, Ma'imun, Wadi Allah, Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Pernah masuk, Menemui, Salah seorang, Di antara kami, Sedang ketika itu, Dia tengah haid, Beliau meletakkan, Kepala beliau, Di pangkuannya, Lalu membaca Al-Quran, Kemudian, Salah seorang, Dari kami, Bangun, Untuk membawakan, Sejajah beliau, Dan meletakkannya, Di masjid, Dan dia, Dalam keadaan haid, Nah, Dari, Ibunah Maimunah, Bintul Harif, Ini, Wanita yang terakhir, Yang Nabi nikahi, Dan, Maimunah ini, Statusnya adalah, Bibiknya, Ibnu Abbas, Dari jalur ibunya, Radulullah ta'ala, Sehingga, Ibu, Sehingga, Ibnu Abbas itu, Kernah nginap, Karena, Pengen tahu, Bagaimana, Salatnya, Kegiatan Nabi, Di malam hari, Maka, Ibnu Abbas, Nginap di rumahnya, Maimunah, Untuk tahu, Pada saat, Nabi, Itu, Gilirannya di rumahnya, Maimunah, Karena, Pengen tahu, Bagaimana, Ibadahnya Nabi, Di malam hari, Dan, Bagaimana, Ibadahnya Nabi, Ketika, Di rumah, Ya, Ibadahnya Nabi, Ya, Ibadahna, Mengatakan, Adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Menemui salah satu kami, Yaitu, Salah satu, Istrinya. Ya, Yang dimungkinkan, Ini, Yang dimaksudkan, Untuk beliau sendiri, Ibadahna, Maimunah, Itu sendiri, Dengan penyebut, Salah satu, Istrinya. kemudian dan ketika itu istri beliau dalam kondisi haid Nabi SAW letakkan kepalanya di pangkuan istrinya romantisnya Nabi maka pun beliau sudah sepuk sudah 60 tahun tidak berarti kemudian rumah tangganya harus kaku ya mengapain tidak demikian meskipun Nabi itu sudah sepuk tidak sepuk karena Ibu Namai Munah itu wanita terakhir yang Nabi Nikai Nabi Nikai setelah Umratul Qadok berarti tahun 7 tahun 7 tahun 7 Hijri umur Nabi ketika tahun 7 Hijri sudah 60 tahun sudah 60 tahun maka jika yang dimaksud dengan salah satu istrinya adalah beliau sendiri ya maka ini kejadian setelah dinikahnya dan ini bisa dipastikan ini adalah kejadian di Madinah dan Nabi s.a.w. menikahi Ibu Namai di Mekah ya maka sudah 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 tidak lagi pengantenannya sudah penganten sangat lawas itu bukan berarti sudah tua itu bukan berarti rumah tangganya tidak boleh romantis berarti rumah tangganya tidak boleh romantis Nabi tetap romantis meskipun sudah 60 tahun ya 60 tahun dipakai minta tiduran di di pangkuan istrinya meletakkan kepala di paha istrinya supaya ka'ul ku'an atas saat Nabi tidur atau tiduran di pangkuan istrinya beliau baca al-ku'an maka di sini dalil bulinya baca al-ku'an sambil berbaring ini baca al-ku'an tidak harus dalam posisi duduk tegak demikian sambil berbaring buli demikian juga di sini dalil bahwa asalnya badan wanita itu suci badan wanita itu suci dan tidaklah najis kecuali tempat keluarnya dalam karena tentu tidak selayaknya tidak selayaknya baca al-ku'an di tempat yang najis kalau pahanya itu najis karena paha ibu nama imunah ini najis karena sedang lain itu tidak selayaknya nabi baca al-ku'an saat di situ maka nabi meletakkan kepalanya di paha salah satu istrinya yang kemungkinan besar adalah ibu nama imunah dan baca al-ku'an menunjukkan bahasanya badan wanita badan wanita itu suci meskipun dalam kondisi sedang haid dan meskipun itu di daerah dekat dengan dekat dengan haid kenapa itu dekat dengan darat haid dan hadis ini menunjukkan bahasanya baca al-ku'an di dekat tempat yang najis dekat saja hukumnya tidak mengapa baca al-ku'an di dekat tempat yang najis itu tidak mengapa karena paha dengan tempat najis itu dekat ini satu hal yang tidak mengapa misalnya orang baca al-ku'an di samping toilet atau di atasnya setiteng atau dekat dengan najis itu satu hal yang tidak masalah kemudian ibu nabi mulai mengatakan sumatakumu ihdana dan salah satu dari kami yaitu istri nabi tadi berdiri mengambil sajadah nabi kemudian meletakkannya di mesin padahal dia dalam kondisi haid maka di sini dalil bolehnya masuk masjid tidak berdiam di bolehnya wanita untuk masuk masjid untuk tidak berdiam di hanya sekedar meletakkan sesuatu atau mengambil sesuatu nah ala alamah bin basrohimahullah berkata para sahabat dulu biasa berjalan melintas di masjid karena pengetahuan mereka terhadap pengecualian tersebut adapun sabda nabi sallallahu alaihi sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang junuh larangan ini ditujukan kepada orang yang duduk di masjid nah di petegas di kutipan ini bahasanya para sahabat itu ketika ketika junuh mereka mereka lewat dalam mesin maka kondisi junuh tidak menghalang mereka untuk lewat karena mereka mengutai bahasanya ini adalah hal yang terkejualikan yang tidak boleh itu adalah berdiam diri di masjid berdiam diri di masjid itu boleh jadi duduk boleh jadi berbaring boleh jadi berdiri lama berdiri lama 5 menit maka itu berdiam diri berdiam diri itu tidak mesti duduk yang jelas adalah berada lama boleh jadi berada duduk berbaring atau berdiri atau yang lain nah ada pun hadit yang diriwayatkan Zaid bin Aslam bahwa sebagian sahabat Nabi Wallahu a'la salam seusai berbudu mereka duduk di masjid dalam keadaan judul riwayat inilah yang dijadikan hujah oleh orang yang membolehkan seperti Ahmad dan Isha Rokim Mokro serta sejumlah orang pendapat kedua menyatakan bahwa dia tidak boleh duduk di masjid meski dia sudah berudu hal itu didasarkan pada umuman ayat jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan judul terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi surat Nisa ayat 23 untuk tidak melepaskan status judul dari dirinya hal itu didasarkan pada keumuman hadir sesungguhnya aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang sedang haid dan sedang dalam keadaan judul alasan seperti ini lebih jelas dan kuat tindakan berupa duduk-duduk di masjid yang dilakukan beberapa orang sahabat mengindikasikan tidak dipahaminya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang judul dilarang duduk di masjid hukum pokok adalah berpegang pada dalil jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan judul kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi kan surat nisa ayat makhluk 3 zahid bin aslam meskipun muslim meriwayatkan hadis untuknya tetapi dibalik itu terdapat sesuatu jika hanya dia sendiri yang menyampaikan hadis tersebut nah kemudian ada pembahasan kalau orang itu juno seorang itu baik laki-laki ataupun perempuan juno kemudian setelah kondisi juno berwudu nah bolehkah duduk di mesjid orang yang juno dan sudah berwudu belum mandi cuma berwudu saja bolehkah duduk di mesjid ada dua pendapat ulama dalam masalah ini sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwasannya dengan berwudu maka kualitas hadis orang ini turun ini kualitas hadis yang sudah turun sehingga boleh berada di mesjid ditambah dikuatkan dengan perkataan Zaid bin Aslam yang bercerita bahasanya sejumlah sahabat sejumlah sahabat nabi itu berwudu ketika mereka junum dan mau duduk di mesjid mereka berwudu terlebih dahulu setelah itu mereka duduk di mesjid sebelum mereka mandi hadis ini riwayat ini Zaid bin Aslam ini dikatakan oleh Sa'id bin Mansur dan Hanbal bin Ishaq ini dalem yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya jadi pendapatnya Imam Ahmad kalau orang yang berada junum asalkan sudah berwudu meskipun belum mandi boleh duduk di mesjid ini pendapat Imam Ahmad alasannya dengan alasan tadi pendapat yang lainnya pendapat yang lainnya selain Imam Ahmad kalau dari 4 Imam madhab berarti gambarannya adalah 3 madhab yang lain selain Imam Ahmad mengatakan tetap tidak boleh orang yang junum sudah berwudu duduk di mesjid dan berada dan tinggal di mesjid hukumnya tetap tidak boleh dengan alasan larangan larangan orang junum untuk berada di mesjid larangannya di ayat Al-Quran dan di hadis wala junuban ila abir sabilin hatta tak silu demikian juga hadis saya tidak halalkan masjid untuk wanita dan orang yang junum ini larangannya nabi tidak memberikan pengecualian kecuali kalau sudah berwudu tidak ada pengecualian itu dari nabi dan dari dua pendapat ini saya ibn Bas w'ahim menguatkan pendapat yang kedua menguatkan pendapat yang kedua meskipun saya bebas itu asalnya makna yang makna namun di masalah ini beliau tidak ikut imam beliau memilih pendapat yang lain yang beliau nilai lebih kuat sentang kemudian bagaimanakah jawaban untuk riwayat Zaid bin Aslam sejumlah sahabat tidak hanya satu sejumlah sahabat yang tidak dinumput antar duduk dan berada di meskipun diberi jawaban jawaban yang pertama adalah yukmal dimaknai riwayatnya dimaknai bahwasannya sejumlah sahabat tersebut belum tahu dalil kalau orang jurnab terlarang duduk dan berada hidup ini jawabannya yang pertama dan jawabannya yang kedua yang menceritakan hal ini adalah Zaid bin Aslam Zaid bin Aslam itu salah satu rawi yang dipakai oleh imam muslim dalam sahih muslim bukan dibalik terusnya terjemahnya maka dalam hatiku Zaid bin Aslam meskipun dia adalah rawi yang dipakai oleh imam muslim dalam sahihnya namun di hatiku ada ganjalah ketika beliau meriwayatkan satu riwayat dan itu bersendirian tidak ada yang nemeni maka ada ada sejumlah rawi hadis sedikit tentang hadis maka ada sejumlah rawi hadis kalau dia ada temannya maka riwayatnya kuat jadi dia ada temannya jadi ada riwayat yang lain riwayat yang lain dari orang lain dan beriwayatkan satu hal maka hadisnya ini kuat non ada orang-orang yang kualitas dirinya itu tidak menyebabkan dia mampu untuk sendirian kalau sendirian dia tidak kuat jadi mungkin kualitas hafalannya itu bermasalah kalau ada riwayat yang lain berarti betul hafalannya ada masalah karena cerita dia juga sama diceritakan oleh orang lain tapi kalau dia sendiri ya ini meragukan sekali validkah ceritanya validkah riwayat nah dalam pandangan saya ibn Abbas rahim Allah ta'ala Zaid bin Aslam itu posisinya adalah rawi jenis yang riwayat hadis jenis yang kedua kalau ditemani sama riwayat yang lain disitu tidak ada Zaid bin Aslam menceritakan hal yang sama dengan yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam maka riwayatnya kuat jadi kalau beliau ini sendirian ini terhadap ini timbul keraguan yang kuat sehingga menyebabkan tidak mantep dengan riwayatnya artinya ya dengan bahasa ya bibasnya riwayat Zaid bin Aslam itu jenis do'if oleh beliau karena Zaid bin Aslam itu tidak adalah seorang terkoneksi seorang rawi yang kuat jika bersendirian meriahatkan sebuah sebuah y nah jadi ini ada dua pendapat dalam masalah ini ini ada dua pandangan dalam masalah ini orang Juno sudah berbentuk boleh tidak duduk di masjid atau berada di masjid terikasih pendapat yang hati-hati ya kalau bisa tetap tidak meskipun seandainya kondisinya kondisi yang mengharuskan ke masjid dan tinggal di masjid dalam keadaan belum sempat untuk untuk mandi mengambil pendapat yang membolehkan dari pendapat Imam Ahmad satu hal yang insyaallah tidak mengapa jadi untuk baru masuk ke masjid nah jadi syarat mandi syarat mandi ini ada delapan yaitu niat Islam berakal mumayis atau balik air yang suci dan mubah tidak adanya halangan yang menghalangi sampainya air ke kulit dan kepastian yang mengharuskan mandi D habis akal tadi diterjemahkan berakal mumayis dalam kurung balik mumayis dalam kurung balik ini satu hal yang tidak benar terjemah tidak benar mumayis itu bukan balik mumayis itu sebelum balik mumayis itu sebelum balik balik itu kalau pakai umur itu kurang lebih 15 tahun pakai kalender hijriah mumayis atau tamis itu sebagaimana sudah kita bahas sudah lewat kita pernah bahas hal ini kalau mumayis atau sudah tamis itu berumur 7 tahun genap 7 tahun pakai kalender hijriah kalau mumayis kemudian dikasih dalam kurung balik ini satu hal yang tidak tepat harusnya mumayis dalam kurung kurang lebih sudah berumur genap 7 tahun nah itu terjemah yang tepat kemudian yang terakhir tadi setelah menghilangkan hal yang menghalangi sampingnya air ke kulit terjemahnya mas kepastian yang mengharuskan mandi kepastian yang mengharuskan mandi ini terjemah salah terjemah salah harusnya sudah berakhirnya faktor yang menyebabkan wajibnya mandi ini kalimat semacam ini sudah kita pernah bahas ketika wudhu jadi di wudhu juga sama syarat syarnya wudhu wudhu itu dilakukan dalam keadaan telah berhentinya telah putusnya faktor yang wajibkan wudhu apa itu faktor yang wajibkan wudhu faktor yang wajibkan wudhu ada contohnya kentut tidak boleh orang itu berwudhu dalam keadaan kentutnya belum selesai nyicil masih duduk duduk belum tuntas itu sudah langsung basuh muka lumayan nanti setelah duduknya selesai baru lanjut tangan ini wudhu yang tidak sah karena apa karena belum putus belum berhenti belum berakhir faktor yang mewajibkan wudhu nah dimandi juga demikian sudah terputus atau berhentinya faktor yang mewajibkan mandi faktor yang mewajibkan mandi faktor yang mewajibkan mandi itu haid dah haid sudah putus sudah berhenti sudah berhenti nah setelah betul-betul kering berhenti supaya dan mandi sah nah kalau darahnya masih keluar meskipun nanti berhenti di tengah-tengah mandi jadi jadi darahnya belum tuntas masih ada sedikit nanti kurang lebih misalnya di tengah-tengah mandi baru tuntas jadi separuh badan itu masih keluar naje sepat waktu buyur separuh badan masih keluar darah haid separuh badan berikutnya itu haidnya sudah selesai apakah mandinya sah siapanya tidak karena untuk sahnya mandi harus syarat yang kedelapan sudah berhenti sudah berakhir sudah putus faktor yang mewajibkan mandi putus sudah berhenti sudah berakhir sama putus sudah berhenti sudah berakhir faktor yang mewajibkan mandi itu itu syarat untuk sahnya mandi ini 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 menunjukkan pentingnya meskipun buku terjemah yaitu ngaji dikajikan yaitu penting tidak mata-mata tidak dibaca sendiri meskipun itu buku terjemah maka satu hal yang bagus meskipun buku terjemah ya juga dikajikan dengan guru sehingga bagian-bagian yang perlu dikoreksi bisa dikoreksi ya maka di sini disampaikan bahasanya syarat syarat wajib dan syarat sahnya mandi itu ada delapan yang pertama niat punya niat untuk menghilangkan hadas besar punya niat untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar kemudian ada tiga syarat sah semua ibadah yaitu pelakunya muslim bukan orang kafir karena mandi judup itu ibadah mandi judup itu ibadah ada ganjaran ganjarannya ganjaran wajib yaitu untuk supaya mandi mandi judup karena dia adalah ibadah maka ada tiga syarat sahnya semua pertama muslim bukan orang kafir berakal bukan orang gila kalau ibadah itu diletakan oleh orang kafir tidak sah diantaranya adalah ibadah mandi judup kemudian oleh karena itu kemarin kita bahas sebagian ulama menyampaikan bahwasannya orang yang masuk islam itu wajib mandi ketika semasa dia tidak islam dalam padan judup karena judup karena ketika ada kondisi kavedan judup dan mandi mandinya tidak sah mandinya tidak sah maka sebagian ulama ketika dia masuk islam wajib mandi seperti mandinya orang yang judup dalam rangka untuk mensahkan mandi judup dia sering atau bahkan banyak judup ketika masak kafir kemudian berakal bukan orang gila orang gila melakukan ibadah kemudian tamis sudah minimal tamis anak-anak itu kalau sudah tamis suratnya ada pahalanya jika dia bisa sholat dengan baik sholatnya tidak sambil main-main tidak sambil toal-toil sampingnya tidak sambil kalau sholatnya tertik asalkan sudah tamis ada pahalanya tapi kalau belum tamis tidak cepat meskipun sholatnya sudah sudah bagus belum tamis sholatnya sudah tertik sampai salam dia itu tidak pakai tolak-tolai tidak pakai jalan dulu ke sini balik lagi tidak tapi belum tamis itu sholatnya tidak ada pahalanya sholatnya anak kecil itu baru mulai ada pahalanya dengan status meskipun sholat yang dia kerjakan sholat wajib pahalanya adalah pahala sunnah itu manakala dia sudah tamis sudah benar 7 tahun kemudian sholatnya sholat yang benar budu terlebih dahulu kemudian melakukan gerakan sholat secara sempurna dari takbir atur ihram sampai salah maka ini kecuali ada satu ada satu ibadah yang berpahala meskipun pelakunya belum tamis ada satu ibadah hanya satu-satunya ibadah satu-satunya ibadah yang berpahala meskipun pelakunya belum tamis itu ibadah hajir itu anak pau dijak hajir dan umro asalkan kemudian diniatkan ikhram oleh orang tuanya dia ada pahala untuknya tapi ibadah yang lainnya semuanya supaya ada nilainya syaratnya harus tamis misalnya adhan ikhoma itu sah ada pahalanya untuk pelakunya mana kalau pelakunya sudah tamis kita berumur 7 tahun pakai kalender hijri kalau belum tamis adhan anak paut anak teka adhan itu adhan yang tidak sah maka adhan seperti belum adhan adhan seperti belum adhan karena tidak sah dan tidak ada pahala ini tiga hal ini syarat sah semua ibadah muslim berakal dan tamis ini ada pun syarat sah nya wudhu atau mandi dalam hal ini tadi ada niat kemudian airnya haruslah air tohu cuci dan mencucikan kalau airnya air najis apakah tidak sah untuk mandi atau airnya suci namun tidak mensucikan air teh air kelapa air kelapa ini dikumpulkan bisa satu mb pakai mandi pakai mandi juno mandi juno pakai kelapa tidak sah tidak tidak sah atau air atau air sabun kalau dulu orang mau nyuci manual itu kan direndam pakai air sabun ini bukan untuk direndam untuk merendam pakaian namun untuk merendam orang orangnya orang yang mau mandi juno berendam di air sabun ini tidak sah mandinya kemudian arus air yang mubah bukan air curia bukan air curia maka kalau airnya adalah air hasil mencuri hasil jebol pam gitu supaya tidak bayar maka dalam pendapat sebagian ulama mandinya tidak sah pendapat imam ahman mandinya tidak sah karena airnya air curia kemudian menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air kekuli cat atau kitek atau yang lain ya menghalangi tip ek dan sebagainya yang menghalangi sampainya air kekuli ada sebagian atau banyak orang di tempat kita beranggapan bahwasannya tato itu menyebabkan tidak sah nyatohara dan ini adalah anggapan yang tidak benar ini anggapan yang tidak benar karena itu di bawah kulit ini tato itu di bawah kulit ada materi yang dimasukkan namun di bawah kulit tidak di atas kulit ini oleh karena itu tato itu bukan penghalang keabsahan wudhu dan mandi karena karena air wudhu air mandi langsung ke menaik kulit karena tato itu di bawahnya kulit anggapan yang cukup banyak berita di masyarakat kita kalau kalau yang tato itu nanti kalau itu di anggota wudhu maka wudhunya tidak sah atau itu di badannya bentuk bukan anggota wudhu maka nanti mandi junupnya tidak sah itu satu hal yang tidak benar ini tato satu hal yang nanti sampaikan itu dosa besar nanti langat orang yang melakukannya namun ini bab tersendiri sedangkan keabsahan hudunya dan mandinya adalah bab yang lain masalahan yang lain kemudian yang terakhir terputus terhentinya berakhirnya hal dan atau faktor yang mewajibkan mewajibkan mandi yaitu darah air berhenti dulu darah air berhenti dulu kalau mungkin ada orang kemudian keluarnya air mani keluarnya air mani itu ya selesai dulu keluar baru mandi mungkin Allah misalnya ada orang yang mengeluarkan air mani dengan cara yang tidak digunakan oleh syariat misalnya dengan konani air maninya belum tuntas keluar masih nanti bersambung kemudian nyicil mandi anda boleh selesaikan dulu faktor yang mewajibkan mandi baru setelah itu mulai mandi agar mandinya menjadi mandi yang sah demikian materi yang kita kaji dan kita belajar di kesempatan kali ini dua poin tentang satu tentang larangan larangan untuk junub kemudian dapat sangat sah dan sangat wajibnya mandi besar atau mandi junub dan yang lain demikian yang telah menyampaikan materi mengenai mandi insya Allah kita akan membahas materi berikutnya di permisi yang akan datang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Mbriho kepada jamaah semua bila ada yang mau dipertanyakan kami persilahkan oh itu dua siapa dulu monggo oj monggo ada dua pertanyaan yang pertama masalah haid orang yang haid dan junub dilarang membaca atau menghapah tapi kalau hanya sekedar apa karena sepontan itu upamanya ada barang jatuh mencapai astagfirullah atau masalah itu boleh atau tidak yang kedua masalah satu satu itu bilangnya di bawah kulit padahal satu itu menurut kelihatan di dalam tubuh itu kok di bawah kulit itu bagaimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenaan 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 dengan wanita haid dan orang yang junub kalau orang junub tidak boleh baca al-quran meskipun dengan hafalah kalau untuk wanita haid tidak boleh menyentuh musha namun bagaimana kalau membaca al-quran dengan kepala utama penelisi pendapat betul ada sebagian ulama yang menilai disamakah dengan orang yang junub saya juga tidak boleh baca namun nanti pendapat yang diambil di buku yang kita pelajari pendapat mengatakan kalau wanita haid itu kalau membaca dengan hafalan atau tidak dengan menyentuh musha itu buli karena menganalokan menyamakannya dengan orang yang junub itu analog atau penyamaan yang tidak tepat karena kalau orang junub itu kapan dia suci terserah dia tapi kalau wanita haid tidak bisa tidak bisa terserah dia kalau memang baru haid pertama dan biasanya 10 hari ya sampai 10 hari sehingga menyamakan yang jelas atau hal namun seandainya orang yang junub kemudian atau wanita haid mengikuti pendapat yang menyatakan dia berolah baca Al-Quran itu mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran semacam Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah 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 atau kalimat yang lainnya dengan niat zikir hukumnya tidak maha yang tidak boleh adalah kalau niatnya adalah niat baca Alhamdulillah kemudian yang kedua tentang tentang tato kalau wajarnya tato itu kan dibuat luka orang buat luka di badan kemudian dimasukkanlah sesuatu di pembuluh darah dan pembuluh darah ini ada di bawahnya kulit sehingga kemudian diisi pembuluh darah dengan sesuatu kemudian jadilah tato sehingga tidak ada penghala antara air mudur atau air mandi dengan kulit tapi kalau orang itu dicat seperti tato sebagian orang ingin keren seperti tato tapi tidak berani akhirnya badannya dicat 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 diukil dibentuk seperti bentuk tato nah kalau body painting kalau dicat dibentuk seperti tato padahal tidak bertato cuma body painting saja maka ini tentu penghalang keabsahan mudu kalau itu dianggota mudu dan penghalang keabsahan mandi jika itu di bagian badan manapun dalam keadaan tersebut terkena kewajiban mandi kalau ada catnya ya tidak boleh tidak sah mandinya tapi kalau tidak ada memang diletakkan di di bawah kulit di bawah pemukaan kulit maka itu hal yang lainnya hal yang berbeda baik sama ya bertanya mudah-mudahan bisa terjawab ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu ada aman ya bu oh masyarakat oh iya boleh silahkan kalau kalau setelah penumpang itu dia sudah dapat dia sudah bisa tapi tapi nunggu misal sehari karena kalau misalnya dia mau dipanangi nanti pasti dia tahu pasti keluar jadi kenapa pasti keluar jadi jadi nanti baru-baru lewat baru berhenti tetap tapi kalau saya berhenti berhenti nanti pasti keluar terus jadi kalau memang sudah betul-betul kering itu artinya sama sekali tidak ada yang keluar mocik mandi kemudian nunggu satu hari tidak nunggu satu hari semestinya mandi kalau memang setelah itu mandi kemudian keluar darah lancar memang tadi memang sebenarnya belum berhenti belum berakhir jadi dua hal ini dua hal ini perlu diperhatikan jadi kalau memang sudah betul-betul berhenti maka wajib mandi kalau setelah merasa berhenti kemudian mandi kemudian keluar darah secara normal ya tadi kemudiannya belum berhenti belum selesai jadi ya mungkin kemudian kalau memang itu mandi itu jadi kebiasa itu bisa jadi alat untuk mancingnya darah ya sudah berarti mandi seperti orang mandi pagi dan sore cuma untuk mancing supaya darahnya normal keluar jadi jika memang keluar darah berarti berhentinya tadi itu belum berhenti itu cuma tertunda namun dia nanti akan keluar dan betul-betul berhenti jadi kalau memang sudah betul-betul berhenti wajib segera mandi supaya bisa segera sholat namun jadi sholat gurunya tidak dikerjakan sholat asal tidak dikerjakan nunggu nanti mandinya habis isyak tidak benar juga demikian jika memang betul-betul telah dipastikan langsung jadi waktu dulu maka wajib segera mandi di waktu dulu supaya bisa segera sholat du betah-betah atau kemudian yang lainnya itu penghalang harus dibersihkan secara maksimal kalau sudah maksimal memang sudah betul-betul maksimal ya Allah maafkan laku upadanya tapi kalau belum maksimal kledo ya untuknya wajib dikulang mandinya wajib dikulang baik cukup ya tuh izin saya tutup ya baik karena telah usai untuk bantian pada bagi hari ini Insya Allah kita akan bertemu lagi di kemis kan yang akan datang dan dari ta'amir saya lagi mengingatkan bahwa untuk proses saat ini pembangunan masjid Jami Al-Hidayah sedang berproses dan mempersilahkan bagi jamaah yang ingin ikut berwarna bisa menghubungi ta'amir masjid Jami Al-Hidayah mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdallah kita sempurnakan dengan doa kabharatul majelis saya Dimas berserta dengan seluruh crew yang bertugas dan mohon maaf tidak ada selanjutnya walaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati